Alamat fariyah berarti yang bukan asli ya. Kalau yang asli ya kan dia apa? Sebelumnya kita sudah masuk di bab asma sitah. Kemudian di bab musana. Kita lanjut di bagian ketiga yang menggunakan alamat fariyah. Kenapa asma sitah masuk alamat fariyah? Karena rovanya pakai waw, nasabnya pakai alif, hovednya pakai iya. Kenapa musana termasuk alamat fariyah? Karena dia rovanya pakai alif, nasab dan jernya pakai iya. Nah, yang bab ketiga ini ada di bab jama. Oke, kita langsung ke kitab ya. Yala iftahu kutubakum au syufu ala syasya, adha huwal kitab. Ayo. Iftahu asofa sitin. Teman-teman. Ya, makanya di sini ada rokom salis ya. Ini bab yang ketiga di alamat fariyah maksudnya. Sebelumnya kita sudah bahas alamat asliah. Nanti ada yang dohir, ada yang mukodar. Kemudian ada yang mukodarnya ada yang karena ta'adur, atau sikol, atau munasabah. Atau irob mahali. Nah, sekarang kita masuk di jama' muda kar salim. Hua madala ala ahtar min itna ini. Pokoknya huwa dulu ya, dari ta'rifnya dulu. Kalau kita sudah paham, jadi ta'rif itu tidak sekedar definisi. Contohnya kemarin musana. Dia definisinya harus yang, contohnya dia dala ala ifnen. Kemudian harus, contohnya dia bisa, harusnya kalau mufraat sama mufraat itu kayak ataf sama maktuf. Nah, ternyata dari definisi itu ada lafad yang tidak masuk ke definisi itu. Karena dia tidak punya kata mufraatnya dan tidak bisa di atafkan. Kan musana itu kan menyingkat ataf. Karena dia tidak masuk ke definisi, tidak bisa masuk ke bab musana. Tidak bisa dapat cukup musana. Nah, tapi karena dia mulhak, baru bisa. Jadi, ta'rif itu bukan sekedar, oh, musana itu indala ala isnen. Enggak, terusin sampai tarif, sampai titik, sampai nutahnya. Jadi, kita tahu mana yang masuk ke sana, mana yang tidak masuk ke sana. Mana yang bukan ke sana, tapi dia mulhak, boleh ikut iropnya, mana yang bukan. Oke, kalau jama' mudakar salim disini, Jadi, jama' mudakar salim itu juga mirip kayak musana juga. Dia adalah ala akbar min isnen. Kalau musana kan ala isnen. Dan dia juga sebenarnya gini, misalkan saya punya tiga teman namanya Muhammad. Nah, misalkan indi sodik, Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Misalnya indi asdiko, Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Nah, biar kita enggak lama-lama bilang atafnya panjang, Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Langsunglah disingkat dengan indi asdiko, wahum muhammadun. Tiga-tiganya namanya Muhammad. Kita capai. Dan disini juga, dari mufratnya dia betuknya sudah salim. Maksudnya, dari awalnya Muhammad. Muhammadani, Muhammaduna. Makanya dia jama' mudakar salim. Karena kalau enggak salim, dia masuknya ke jama' taksir. Contohnya, muslimun muslimani muslimuna. Mu'minun mu'minuna. Abiduna abiduna. Muhsinun muhsinuna. Falaysa minhad dal jama' ishrun. Tapi ishrun enggak masuk. Maksudnya, enggak ada ashrun, wa ashrun, wa ashrun juga enggak ada. Wa ardun, wa sinun, li kaunil mufrat lamisenah. Dari ardun sama sanawat, dia berubah bentuk jadi jama'nya, dia belum salim. Karena kalau salim itu cuma ziada wa wanun dan ya wanun. Kalau misalkan dia taksir, dia bisa ziada, bisa nakes, bisa berubah rokat. Atau nakal harokat. Apa aja sih kata-kata atau lafad-lafad yang bisa dijamakan dengan jama' mudakar salim. Nah, ala di juma' uhad dal jama' na'u'ani. Yang pertama dari alam. Dari komunitas grupnya alam. Yang kedua dari grupnya sifah. Kalau alam itu kan nama-nama gitu. Wuhwal isum adal aladad. Nama sesuatu. Bisa benda, nama orang, nama kota, nama apapun, merk juga. Jadi bukan sifat. Nah, kalau yang sifah, yang dibaru. Nah, pertama kan kita tahu nih. Yang bisa dijamakan dengan jama' mudakar salim adalah dari alam atau sifah. Nah, setiap dari alam dan sifahnya itu dia bakal punya syarat. Apa aja syaratnya? Jadi dia sudah bisa ditasniahkan. Nah, lanjut di jama'nya. Tasniah kalau kita punya sama'nya syurutnya. Yang pertama ayakuna alaman syahsyian. Contohnya mu'alam. Jadi nama isum lidatnya itu isum li syahs. Muhammad Ali Wazid. Kalau alam jins gimana? Jins yang masih tahu ajizah. Yujma'u minhu ilamakan alitaukit ke ajizma' Nah, walayasyahu ayyujma' Nah, hu'rojulun insanun. Nah, itu dia gak ada rojulun, insanun. Nah, gak ada. Makanya di sini alamnya harus yang syahs. Ya, dulu ala syahs. Likau nihigweru alam. Fa'in soguro jazajamuhu. Di anna tasgir yakumum makau masifah. Nah, nanti kalau misalkan rojul ditasgirkan alawaznifu'al jadi rujail. Nah, ketika dia masuk ke sifah, jadi dia bisa dijama'kan di komunitas grup yang kedua. Bukan yang alam tapi karena sifahnya. Jadi, rujailuna itu bisa. Karena sifah bisa dijama'kan jama' mudhakar salim. Yang kedua yang kuna mudhakar kan judulnya udah jama' mudhakar salim. Jadi, suat itu dia mu'annas ya. Mu'annas tapi kholimin alamat taknis. Layla Zainab. Jadi, Zainab itu dia bukan Zainabun, tapi Zainabat. Kita tahu dia mu'annas maknawi kan. Walaupun laftinya dia gak ada alamat apa-apa taknis gitu ya. Kecuali ceritanya ini, ada rojul yang dikasih namanya suat Layla atau Zainabun. Jadi, boleh Zainabun. Jadi, bedanya kalau Zainabat, contohnya tiga cewek namanya Zainab, Zainabat. Tiga cowok namanya Zainabun. Lainlah suat itu dia masuk ke kategori mu'annas ketika dia mu'annas maknawi. Tapi kalau secara makna ternyata dia namanya rojul, yaudah. Masuklah ke sini gak apa-apa. Oke. Walau sumyatim rabi zaid awali lam yejus ayu jumat hadal jama' wainamatu jumat opi alif batak. Nah, kalau misalkan ada cewek ya, kebalikannya nih, kalau ada cewek namanya Zaid. Atau ada cewek namanya Ali. Lam yejus ayu jumat hadal jama' wainamatu jumat opi alif batak. Gak boleh ya. Karena dia mu'annas maknawi jadinya. Karena nama cewek gitu kan. Tapi dijamakan dengan alif batak. Zaid jadi zaidat gitu. Ali aliat gitu. Ayakun alimudakar akil. Nah, jama' mudakar salim itu kan bisa masuk di grup sifah atau alam. Nah, ini dia juga harus akil kalau alam di sini. Udah tadi yang pertama udah alam syahsi, udah harus mudakar. Nah, yang kedua dia harus akil ya mudakarnya. Valo'i jumat makna. Alam anegwiri akil. Valo sumyat fara. Nah, sekarang gini ceritanya. Kan dia dobitnya nih. Syaratnya dia harus jama' syahes ya, alam syahes. Kemudian harus mudakar, harus akil. Nah, misalkan dia udah alam syahes. Misalkan zaid gitu ya. Kemudian dia udah isemudakar. Nah, ternyata dia namanya kuda. Gimana dong? Kan kuda guru akil. Misalkan namanya Faros. Yang penting dia harus nama yang akil. Kalau ternyata guru akil nggak jadinya. Ayakun akhulian minta etanis. Nah, sekarang gini. Ada nama cowok tapi ada taknya. Contohnya sahabat asabik rawalun Tolhah. Nah, itu kan dia udah Tolhah salamah gitu ya. Oke, dia udah alam syahes. Oke, dia udah mudakar. Oke, dia udah akil. Nah, tapi ternyata dia ada tak-tanisnya. Nah, itu nggak bisa dijamakan dengan jama' ini. Contohnya Tolhah. Nah, Tolhah itu nggak bisa dijamakan dengan wawanun atau wawanun. Kemudian yang kelima. Nah, kita punya tiga terkip ya. Isnadi, dan Masji. Nah, terkip Isnadi itu nggak bisa dipakai untuk dijamakan ke jama'udakar salim. Kalau kemarin di Musana dia pakai dawai atau dawa gitu kan. Kalau targip Masji gimana? Jadi, sebagian ulama' nahu boleh dijamakan dengan jama'udakar salim. Sebagian lain nggak boleh. Kemudian, sebagian pendapat lain lagi yang ulama' nahu berpendapat. Boleh kalau misalkan mahtum atau di akhir hitamnya itu, di akhirnya itu buaihin. Wa'ul haqabatuhum ala matal jam'i biakhirihi pekola sibawaihun. Jadi ada tiga sibawaih, jadi sibawaihun. Wa'udifal ba'atuhin pekola sibun. Nah, jadi wehnya itu di hapwe ya mahtuf. Kemudian wawanunnya masuk ke bagian pertama. Dia merokap di kata yang pertama. Kalau merokap itu gimana? Jadi, kata pertamanya yang dijamakan. Contohnya, abdu. Kan harusnya abduna. Jadi, abdun. Karena kalau dia mudaf kan harus hatfunun. Abdullatifi maratub bi'abdillahi wa'abdillatifi. Wa'akuna khuali minal i'rabi harfaini. Wahuwa makana mutannau majmu'an ala hadbih alaman. Nahu al-husnai al-hasanaini al-muhammaduna wa hamdan. Fa'idha urida adalah ala al-jam'i kila dawul hasanain. Wa finnasab wal-jir dawil hamdan. Jadi, enggak boleh ada. Dia harus khuali minal i'rabi harfaini. kemudian syuruh tujam'i sifah jadi kan ada grup alam kemudian kita ke grup sifah jadi grup alam itu ada 6 syaratnya kalau yang sifah kemudian yang mu'anasnya fa'la jadi gini yang pertama dia harus sifah dan dia untuk mudakar dan akil dan gak boleh ada tata anisnya itu kan sama kayak surut yang alam juga boleh setempat yang tambahan buat sifah gak boleh karena sifah itu dia punya yang wazen af'ala fa'la dan fa'lan fa'la itu gak boleh jadi contohnya kayak fa'lan itu atau kotlan atau yang af'ala fa'la dia gak bisa di jama'kan ke jama' mudakar salim terus gak boleh juga lafad yang dia mu'anas mudakarnya sama contohnya jarih jarih itu gak ada jarihah jarih yang wazen af'ail dia mu'anas mudakarnya sama jadi gak ada alamat khusus untuk tani'snya bisa untuk mudakar bisa untuk mu'anas itu juga boleh di jama'kan dengan jama' mudakar salim jadi harus khusus yang mudakar dan gak boleh ada tata anisnya misal mustafili syurut contoh yang mustafili syurut muslimu muslim itu dia sifah kemudian dia untuk mudakar untuk akil terus dia koli minta etanis bukan dari bab af'ala fa'la atau fa'lan fa'la terus juga mudakar mu'anasnya beda mu'anasnya dia muslimat ha'id ha'id itu kan dia jadi kalau ha'id itu dia khusus buat cewek khusus buat mu'anas khusus ditambahin tak marputah ha'id itu gak usah ha'id memang mu'anas aja nah disini dia gak ada khusus untuk mu'anas maksudnya gak ada alamatnya dan dia langsung khusus tertuju untuk mu'anas nah dia juga gak boleh di jama'kan ke jama' mudakar salim karena nama kuda juga gak boleh nama kawaluhu ta'ala kawalata atainato i'in itu ada faltanzilhu manzilatal akil kawalaibnul ambari fikitabihi albayyan fikri bi'erra bil'qur'an in nama jama'aha jama' man yakil li'annahu wasafaha bil'kaul wa to'ah wadhalika menisifati man yakil ini ayatnya tentang hewan apa ya nanti kita lihat di surat fusilat ayat 11 jadi ini sebenarnya guru akil ya tapi digunakan to'i'in itu kan jama' mudakar salim ketika jer atau nasob nasob-nasob ini atainato i'in hal ya nah disini padahal disini guru akil tapi dibikin jama' mudakar salim dibikin akil karena disini tangzil manzilatal akil karena sifat to'ah itu untuk man yakil ini ro'ah itu ahada'a syarokau kabah wasyam sawal komar ro'ah itu humli sajidin nah disini sajidin disini jama' mudakar salim nah itu sifat man yakil kan harusnya nah padahal disini yang bersujud siapa kau'kap syames komar nah disini karena sujud itu sifatnya orang berakal atau sifatnya yang berakal karena tak itu gak harus litaknis ada taklil mubalaguh ada taklil wahidah contohnya ro'ah itu sajarotan nah tannya disini itu bukan disini ada pohon betina pohon jantan itu gak sajarotan disini berarti maksudnya taklil wahidah misalkan ada syih al-alim al-allamah apakah tak disini untuk taknis atau lil wahidah bukan juga jadi semua yang ada taknya dia gak boleh dijamakan dengan jawa mudakar salim jadi ahmar hamroh itu gak bisa dijamakan ke jawa mudakar salim pokok aja zalkufiun tapi orang nah wukufah lama kufah membolehkan disini ada kuali syair nah misalkan kalian ketemu syair ini mana syahidnya aswadina wa ahmarina dijamakan dengan jama mudakar salim padahal aswad dan ahmar harusnya dia kalau wazhan dia gak boleh dijamakan karena dia termasuk syarat untuk menjamakan jama mudakar salim itu tidak dari bab af'ala fa'ala nah disini af'ala fa'ala dijamakan dengan jama mudakar salim ini hujahnya nah wukufah hai suja ma'aswad wa ahmar jam ansalim manuhu wa anhu basriyin min kopili syad nah tapi kalau ulama nah hubah serauh bilang syair ini itu syad kalian bisa baca syair ini pakai nada ilah-ilas fama wajadat nisa'u banita mimi halailin aswadina wa ahmarina jadi kayak sukron sukro nanti jama'nya sukaro sobur ngajarih jadi kalau mau bilang imro'ah atau rojul dua-duanya jarih sifatnya itu wajad zajabuhul kufiyun tapi nah wukufah membolehkan jama' dengan af'ala-fakla atau yang yastawi mudakar mu'annas contohnya apa minal ladihuwa ma'intarotharibuhu wal'a isuna ini apa ya ma'isuna kayaknya ma deh wal manisuna wa minal murdu wa syaibu fasyat indal basriyin wajais indal kufiyun syair ini tuh syair ini tuh syat syat tuh gimana sih misalkan ada sepuluh orang bilang besok libur tapi ada satu orang bilang besok masuk nah satu orang yang berbeda itulah syat ya gitu pokoknya fasyat indal basriyin jais indal kufiyun hay sujam alafat anis oh ini bacanya anis jadi bacanya gini minal ladihuwa ma'intarothar syaribuhu wal'anisuna wa minal murdu wa syaibu nah itu dijama'kan ke jama' mu'annas salim wahua ma'istawifin padahal anis itu untuk sifat mudakar mu'annas sama rajulun anisun imro'ah anisun kayak rajulun jarihun imro'ah jarihan jarihun juga jadi gak ada jarihah anis juga anis terus nah itu kalau kufah boleh kalau basroh syir ini syatnya hukumu masum miyabihi minhadhi sifat idasum miyamudakara'akin bisya'in minhadhi sifat wahya soburun anisun jarihun sakronun sakronun akwar ya akwar itu dia yang af'ala fa'la sakron yang fa'lan fa'la fa'il dan fa'il fa'ul jazajam uha jama' mudakar salim di anahasorot a'laman limudakar akil mustawfil syurut nah kalau misalkan ada nama orang dan diberi nama misalkan ada orang namanya sobur ada orang namanya anis kita punya tiga teman namanya sobur boleh gak dikasih langsung aja bukan asdikoi sobur wasobur wasobur kan lama boleh pakai soburun kalau dia udah masumia karena dia udah jadi isem alam jadinya alam syahas di anahasorot a'laman limudakar akil mustawfil syurut misalkan kita punya tiga teman namanya anis anis w'anis w'anis langsung aja anisun jarihun sakronun akwarun gitu irob jamu mudakar salim yurfa'u bilwaw niyabatan anitomah makanya disebut alamat far'ih karena niyabah ke alamat yang asli yurfa'u bilwaw niyabatan anil fatha wajar bilwya niyabatan anil kasroh wahadih liyak yakunum makublah maksuran wabadaha wawannun maftuhan at-taibuna al-abiduna al-hamiduna al-saihuna al-raki'una al-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna anil-munkar wal-hafiduna lihududillahi wabashiril mu'minin hadha huwa al-mukhtar minal-aqwal fi'iru bihada al-jama' wahuna kaman dhaba ila anahu mu'rab biharakat muqaddaruh fil waw wal-ya' wa dhabal baat ila anna muqaddar fil harfi al-la dikobla al-amidil jam'i wakila gawirudalik jadi ada pendapat lain ya fi' hunakaman dhaba berarti ada pendapat kalau ini sebenarnya itu bukan alamat far'iyah tapi apa mu'rab yang harakatnya muqaddaruh jadi muqaddaruhnya bi fil waw waya kemudian ada pendapat lain juga ya wadha balbaat sebagian lagi berpendapat bahwa itu tuh muqaddar fil harfi al-la dikobla al-matil jam'i berarti muqaddarnya beda sama-sama pendapatnya muqaddar tapi yang pertama muqaddarnya fil wawaliyah kemudian muqaddarnya fil harfi dikobla al-matil jam'i kemudian kita kebab mulhaknya kemarin misalnya punya mulhak jam'at juga punya mulhak berarti dia tidak dia tidak memenuhi syarat dia tidak sesuai dengan definisi jam'i mutakar salim tapi dia diirapkan dengan irap jam'i mutakar salim makanya dia masuk mulhak lahik yang lakukan yang ngikut yang ngikut ngikut irapnya kenapa dia tidak bisa dijam'kan jawab mutakar salim karena la wahid lahu ulu bentuknya dia begitu terus bimakna ashab tapi dia secara makna kalau maknanya sahib dia punya du bimakna sahib kalau ulu maknanya ashab nah dia sebenarnya ashab kalau punya mufrat kan sahib nah sahib itu bahasanya du bimakna selain ulu saya oke oke jadi selain ulu ada alamun juga kan alamun dia bisa diirapkan dengan jama' mutekar salim dari alam ism jama' alam walaise jam'an lahu li'anal alam ism limasiwa Allah wahuwa yashmalul uqala waguruhu padahal alam itu kenapa gak bisa dijama'kan dengan jama' mutekar salim karena syaratnya kan harus akil padahal alam disini ada yang akil ada yang guru akil amal alamun fakhos bil uqala wal khos la yakunu jam'an limahu wa'am misal udarika qaluhi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin kemudian ishrun kan dia bisa ishrun bisa ishrin wahuwa ismun jama' la wahid lahu min laftihi wala min ma'nahu wawa'adna musa salathina laylatahu atmamnaha bi ashrin fatamma mikotu rabbihi arba'ina laylah kemudian jama' taksir waminha banun li'anna mufrudhu ibnud falauka najam makmudekar salim laki la ibnuna kama fa'alu fitasniyah ibnani waminhu qalihi ta'ala almalu wal banuna disini banun dijama'kan dengan jama' mudekar salim ardun arduna disini juga bifat hirro li'an al-mufrud ardun bisukun nirro wafil hadis man gua tiba kwaida shibrin min ardin disini tawwakau minhul sabau ardina yawmal kiamah jadi ada arduna artina dijama'kan dengan jama' mudekar salim masuk ke mulha'id bilik robnya dawu jama' du bimakna suhaib li'an nakot tagoy yarad fihi harokatud dal minaddam ilal fatah nah ini kan kalau dia jama' mudekar salim dia bisa siada bisa nakot atau bisa nakal harokat atau tagir harokat kataku luhadara dawul lahimamil aliyah ru'ay tu dawil nah dawu disini juga diirafkan dengan jama' mudekar salim maka dia masuk ke mulha'id sinun juga si bikas risin jama' sanah sanatun sanatani sinun nah disini dijama'kan dengan jama' mudekar salim bahwa mutarid fikul lintalati hudifatlamuhu wawidho'an ha'u tanis wawidho'an hukasarnahu itu wa'idhin a'idhin itu semuanya di mulha'q babnya kuala kam labithum fil ardi adada sinin jadi ikut rafaknya dengan waw nasabnya dengan ya dan waw dan nun ya'wan nun wa'la yajuzu hadha fi tamratin wa shajaratin li adami lhadaf waw la fi ida ti waznihi li an al-mahduf al-fak waw la fi yadin wa damin li adami ta'wid waw la fi ismi uhtin wa bintin li an al-aud goy ratak wala fi syafah li anah ma'jam ma'jam taksir ala syiah wa syafah jadi ini tadi tamroh syajaroh tidak bisa dijamahkan dengan jam muda kart salim kemudian zinah itu juga karena zinah itu dari kata wazana berarti disini ada fa'nya ma'duf ul-fa' karena misal wawi wazana sinah wazana zinah kemudian syah dan syafah juga tidak wala fi syah wa syafah kenapa sebabnya karena dia jama' jama' taksir yang syiah wa syafah jadi syat atau sedikit kata-kata dalam bahasa Arab itu kan kata bahasa Arab itu sebenarnya tiga kalaupun kita nemu dua nah biasanya itu ada yang ma'duf nah sekarang kalau misalkan dua itu memang aslinya tiga dan ada yang ma'duf nah syat dalam bahasa Arab kalau yang ma'duf itu tidak ada gantinya jadi pasti kalau ada yang ma'duf itu meninggalkan jejak harus ada gantinya atau ada jejaknya entah jejaknya harokat sebelumnya atau diganti dengan huruf lain abun akuna hanuna hamuna jamak dari abun akun hamun hanun hanu kan dia aslinya ibn jadinya banun ibn hamzah di depan itu gantinya wow yang di belakang jamak ibn wasluhu banun wasyad mimma jamak jamak taksir dubuna jamak dari dubbah dubuna jamak dari dubbah wahyatar fusaif wassaif ujungnya pedang wasluha dubu hudifat lam nah disini kan dia dubah aslinya nah taknya sebenarnya dia habis ada kolop dari wow aslinya dia wow widot anhat lakin jamaat jama taksir jadinya dubak wah Allah wazni fu'al wah wazni af'ul hudifat alam wasluha adbuyyun aslinya jumuh tasih lam tas taufi syurut ahluna dia jama dari ahlun ahluhum al-asyirah yang saudara gitu wah wawalai sa'alaman wala sifah padahal harusnya kalau dia mau dijamatkan dengan jama' mudakar salim harus masuk kategori apakah di alam atau sifah dulu baru memenuhi surut-surut yang lain ini ahlun ahluna udah bukan sifah dan bukan alam disini disini dijamatkan dengan jama' mudakar salim umal malu wal-ahluna illa wada'i'a wamal malu wal-ahluna illa wada'i'a wala buddha yauman antur dal wada'i'u ibil ibiluna jama' ibil wabil wabiluna jama' dari wabil wahuwal matr al-gozir artinya matr gozir hujan yang lebat wahuwal wala'i'a alaman wala'i'a 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 akil padahal wabil itu bukan akil dan bukan alam bukan sifah akil bukan alam syahas karena artinya mantr gozir tapi di jama'kan kejam mudakar salim suki'al wabilun al-artu jadi hujan yang lebat itu membasai bumi sekarang gimana ceritanya kalau ada orang yang namanya nama ini berarti yang pertama dia di-irobkan dengan ngikutin iropnya jama' mudakar salim jadi nama tapi namanya dengan jama' selain itu pilihannya yang pertama tadi kan ngikutin iropnya jama' mudakar salim jadi iliyuna iliyuni gitu jadinya iliyunu antul zimahulia gislin terus waturibu bilharakat asalas ala nun ma'atanwin oh ini yang ini yang iliyuna iliyina atau gislina gislini gislinu jadi dia pakai harakat asalas ala nun kalau yang pertama dia iropil huruf kama'kan kobla tasmiah jadi ngikutin dia gimana sebelum jadi isem yang ketiga urbun urbun itu wahmuka fatul zimuhu alwaw waturibuhu bilharakat jadi dia ada waw terus urbun jadi nama tapi namanya itu mirip dengan bentuk jama' mudakar salim urbun ala nun ma'atanwin antul zimuhu waw waturibuhu bilharakat ala nun watamna'uhu asoraf lil'amali washibil ujumah jadi harus pakai waw dan diirapkan dengan harakat harakatnya ala nun tapi dia mamnu'min asoraf karena salah satu atau dua dari illah mamnu'min asoraf itu harus alam dan syibul ujumah alam ajami yang kelima antul zimuhu waw jadi dia harus waw tetap wata beko an nun ala fatihah nunnya fatah terus iliyuna watu'ribuhu biharakat mukaddaruh alal waw lihtikol fil ahwal asalasah nah irapnya itu harakat mukaddaruh alal waw jadi kayak koser gitu kayak asma maksur nunul musanna wal jama' lil mutakarsalim mamma'ul anun fil jama' alal muntakarsalim wal musanna iwat ande tanwin fil muffrod jadi contohnya kalau di muffrod kan kalau di mu'anas dia punya ta nah kalau di jama' nanti dia punya tanwin mukabalah gitu jadi sama halnya ketika dia tanwin muffrod ketika dia jadi mudof kan nun sakinahnya hilang nunnutkunya nun yang mantuk itu hilang nah begitu pun juga waktu jama' muntakarsalim jadi mudof nunnya juga hilang jadi sebanding dengan yang di muffrod dan di jama' waw dihin nun tasgutum mal alif ini agak remeng-reng bagian bacanya iadaka iadu hobruha iartaji wa'uh wa'uh roli a'daiha go'iduh gitu ya kayaknya nah ini syahidnya dimana syahid fi iadaka yadaka yadaka khoyriha yadaka yadaka yadu hobariha ini khobak roh dikainya ya atau ada huruf lain syahidnya disini yadaka 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 harusnya yadaka yadaka hudifat nun lelidofah yadaka kemudian diidofahkan ke domir kaf itu ada lagi inna 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 muhayyukaya salma fahayyina wa'insa kitiki rauman nasifas kina wahadih muhayyuna kita disini lagi membahas ketika dia jadi mudof nunnya hilang sebagaimana yang dimufrot muhayyuka dia muhayyuna kemudian diidofahkan ke kaf jadi nunnya kalau dimusanakan muhammadani ini nya maksurah ketika di jama'an muhammaduna nanya maftuhah kalau misalkan selain itu karena ada ada yang menggunakan bahwa ketika dibab musana nunnya gak maksurah atau ketika dibab jama' nunnya gak maftuhah tamam في soalan gama'ah